selamat menikmati kemarin kalian belajar sudah belajar persebaran flora fauna sudah ya? sudah kemudian sudah belajar pelestarian ex situ-in situ sudah ya? sudah jadi ibu mau nanya dulu nih biar kita satu persepsi dulu ya kalau misalnya burung unta yang ada di satu negara dibawa ke Indonesia untuk dilestarikan di kebun binatang itu namanya in situ atau ex situ ya? ex situ ex situ oke ex situ ya anak-anak jadi kalau misalnya ya ingat saja sih sebenarnya ex itu kan di luar ya in itu di dalam jadi kalau misalnya kalian nanti menemukan bunga refresia Arnoldi misalnya di kampung kalian misalnya ya terus kalian lestarikan maka itu in situ tapi sejauh ini refresia kan belum ditemukan di mana-mana kecuali di ini ya? bangka berjalan di nantan bu di mana hayo? di nantan ada jawaban yang lain? di bangku dulu iya nah jadi sejauh ini refresia belum ditemukan di tempat yang lain ya karena dia memang salah satu tanaman endemik kemarin kita sempat bicara bahwa salah satu hal yang menyebabkan organisme itu mengalami kelangkaan sampai akhirnya kunah adalah tingkat spesifikasinya terlalu tinggi jadi dia itu cuma bisa hidup di kata tentu saja nah dengan kata lain adalah adaptasinya rendah gitu nah kalian bawa pun misalnya kepanjang bunga belum tentu dia hidup gitu saking endemiknya saking spesialnya dia gitu ya jadi daya adaptasinya rendah nah yang bisa bertahan itu kan makhluk dengan daya adaptasi tinggi jadi kayak manusia ya manusia ya kita kalian nanti mau kuliah dimanapun ya mau di Eropa mau di Afrika mau di ujung dunia manapun ya harusnya kalian bisa hidup harusnya kalian bisa bertahan harusnya kalian bisa ngikuti kenapa? ya karena kita itu punya daya adaptasi tinggi ya begitu ya nah itu nah jadi hari ini tuh kita mau melihat sedikit ya bagaimana sebenarnya para ahli itu membagi ya membagi seluruh keanekaragaman yang ada di alam semesta jadi kita gak ketuker nyebut jahe jadi kunit nyebut kunit jadi jahe gitu kita tahu kita tahu jelas yang mana kelapa yang mana aren gitu ya nah kita bisa ngebedain yang mana durian mana rambutan misalnya misalnya walaupun mereka adalah sama-sama tanaman buah nah jadi materi kita hari ini adalah tentang klasifikasi makhluk hidup ya buk syari nah gini anak-anak ya nah jadi di bab biodiversitas ini kalian disajikan di bagian akhir bagaimana sih sebenarnya makhluk hidup itu dibagi gitu intinya ya makanya ada namanya klasifikasi kalau misalnya ditanya ya apa aja yang mau kita lihat dari klasifikasi ini ya tentunya seperti di awal ya konsep belajar adalah kalian tahu tujuannya apa belajar apapun ya kan belajar elektronika kalian belajar rumus matematika kalian tahu itu tujuannya buat apa selain untuk ya kan ngerjakan soal tentunya nah kemudian ya tahapannya gimana kan makhluknya banyak ya ada berapa juta spesies jamur bakteri belum lagi hewan tumbuhan nah gimana sih sebenarnya tahapannya bisa sampai kebagi sebegitu sebegitu kompleksnya kemudian itu disetujui ya disepakati oleh seluruh ilmuwan yang ada di bumi ini gitu jadi ada tahapannya nggak sembarangan nah kemudian bagaimana sistem yang dibentuk pada akhirnya ya sampai kita nanti belajar klasifikasi lima kingdom waktu SMP nanti SMA sekarang tuh kalian belajar nanti klasifikasi enam kingdom bahkan ada yang terbaru sekarang delapan kingdom gitu ya jadi bagaimana sistemnya kemudian tingkatan taksonnya sampai kalian itu tahu ngasih nama ilmiah ya jadi kalau misalnya dengar nama ilmiahnya homo sapien itu kan nama ilmiahnya manusia ya seluruh dunia tahu bahwa ketika menyebutkan manusia itu harus homo sapien jadi kalau misalnya kalian buat riset nantinya buat penelitian kecil-kecilan atau nanti jadi mahasiswa buat riset yang wah ya kalian tetap harus pakai nama ilmiah nggak boleh pakai nama yang kita sehari-hari sebutkan nah jahe misalnya di kampung kita yang namanya jahe ya tapi nama ilmiah jahe itu ada gitu nama ilmiah kelapa itu ada kita nggak boleh menyebutkan kelapa karena orang inggris nggak tahu tapi kalau kita sebutkan kokos musifera ya orang inggris pasti tahu orang amerika pasti tahu orang etiopia pasti tahu karena itu nama yang disepakati secara internasional gitu ya nah yang terakhir ya kita tahu sedikit lah ya sebenarnya bagaimana sih perkembangan pembagian mahluk hidup di alam semesta walaupun ya di buku kalian itu nanti kita belajarnya ya masih yang enam kingdom jadi belum ada pembaharuan di kurikulum SMA kita masih belajar enam kingdom kalau kan SMP belajar lima kingdom nah tapi ya setidaknya kita tahu lah ya sebenarnya tuh udah berubah nggak enam kingdom lagi kayak begitu oke ini ilustrasi ya nak kenapa kenapa makhluk hidup itu harus diklasifikasikan ibu mau nanya gambar yang pertama itu ada toko serba ada gambar yang kedua khusus frozen food ini tujuan kalian tuh mau nyari sosis mau nyari nugget mau nyari ya makan makanan yang bisa kalian simpan di kulkas dalam waktu yang lumayan lama kalian lebih milih pergi ke warung serba ada atau kalian lebih memilih pergi ke frozen food frozen food frozen food frozen food oke oke ilustrasi yang kedua kalian mau nyari kado nih buat adik atau buat ponakan yang usianya masih dua tahun nah kalian akan pergi ke toko baju yang semuanya jenis baju ada disitu atau kalian pergi ke toko baju anak toko baju anak toko baju anak bu kenapa kenapa kalian memilih frozen food dan toko baju anak biar lebih mudah bu udah oke iya lebih mudah kemudian gak perlu nyari-nyari lagi dan jenisnya mungkin lebih banyak ya lebih variatif daripada kita pergi ke sebuah toko yang memang menyediakan segala macam nanti hilaf nanti yang dibeli bukan yang itu gitu ya nah itu nah itulah klasifikasi sebenarnya jadi kalau misalnya tadi di apa namanya sub dari materi ini ya yang pertama kita tahu dulu ya klasifikasi itu apa ya kalau ditanya ya apa itu pengelompokan makhluk hidup yang dilakukan secara sistematis dan tentunya ada tahapan ilmunya apa taksonomi paksa takson nah siapa pencetusnya inilah ilmuannya perlu dihafal ya enggak ya cukup kita tahu saja ya karolus lumius jadi ini orang yang suka jalan-jalan misalnya ya jadi orang-orang taksonomi ini adalah orang yang nanti suka jalan-jalan jalan-jalan ke satu negara ya kayak kalian belajar Wallace Weber masih ingat ya garis Wallace Weber nah itu kan orang bukan orang Indonesia ya tapi dia jalan-jalan ke Indonesia akhirnya dia melihat loh kok ada perbedaan ya ciri khas ya ciri khas antara hewan yang hidup di bagian timur di bagian barat di bagian tengah-tengah akhirnya dia bagilah dia bagi ada jenis hewan apa ada jenis hewan apa karena pembagian dua garis tadi Wallace dan Weber nah itu kan bukan orang Indonesia gitu ya jadi kerjaan orang taksonomi itu jalan-jalan melihat-lihat menemukan ya kemudian mencocokkan nanti ada tidak ya spesies ini di dunia oh ternyata belum ada kalau belum ada nanti masuk kemana ya dia gitu ya masuk kemana nah itulah si karolus ini pencetus utamanya nah kalau ditanya apa tujuan orang itu ngebagi-bagi mengelompok-ngelompokkan pasti untuk menyederhanakan ya memudahkan kita nah jadi kalau kalian punya duit ya pengen buka usaha bukalah usaha yang khas yang khas jangan semuanya ada disitu kalau misalnya kalian lihat apa namanya warung minuman ya minuman minuman apa khas ya supaya orang-orang lebih sederhana mencarinya gitu kemudian ketika itu sudah sederhana kan kita lebih gampang membedakan warung kita dengan warung tetangga sebelah itu pasti beda walaupun sama-sama minuman minuman di tempat kita itu khusus kopi misalnya sementara di warung sebelah ada kopi ada soda ada macem-macem yang lebih mudah ngebedainnya jadi apa ya kalau jadilah sesuatu yang khas yang khas supaya kita terlihat berbeda terlihat berbeda dan orang akan mencari kita kenapa karena tidak sama dengan yang lain nah kemudian kita tahu hubungan kekerabatan nah hubungan kekerabatan ini apa ya seperti misalnya para ilmuwan mengelompokkan tumbuhan rimpang-rimpangan ini lagi musim covid ya itu akan menjadi barang mahal sekarang ya jahe kunyit lengkuas dan teman-temannya nah itu berkerabat mereka satu keluarga nah jadi kalau misalnya di kampung kita tidak ada jahe mungkin ada lengkuas kalau tidak ada lengkuas untuk dibuat jamuan jamu minuman herbal ada kunyit gitu jadi itu fungsinya hubungan kekerabatan kita bisa cari alternatif ketika kita butuh sesuatu yang terakhir adalah nanti evolusi itu ya sorry ibu suka tipu nanti ada orang-orang evolusi yang mencari hubungan kekerabatan akhirnya dia 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 ngebuat ya ngebuat semacam nanti kayak tanda panah banyak nanti kalau kalian lihat di buku ya evolusi itu ya perubahan ya perubahan makhluk dari satu masa ke masa berikutnya nah mungkin kalau di kita ya sebagai orang muslim kita percaya bahwa tingginya Nabi Adam itu dulu sekian hasta kok sekarang manusia pendek-pendek ya benernya kita dari Nabi Adam atau siapakah nenek moyang kita kan pada akhirnya nanti akan demikian jadi evolusi itu nanti melihat perubahan ya perubahan dari satu masa ke masa berikutnya nah apa yang menyebabkan mawar yang ada di zaman dahulu itu lebih gede daripada mawar yang ada zaman sekarang apa yang menyebabkan tanaman pisang dulunya bisa berbiji kenapa sekarang nggak ada yang berbiji jadi ilmunya berkembang terus gitu nggak cuma oh ya kita tahu ini tanaman bunga ini tanaman buah ini tanaman timpang ini tanaman X, Y, Z dan seterusnya tapi ada ada ilmu yang berkembang setelah itu nah yakin dan percayalah nak ketika kalian menemukan sesuatu ya menemukan sesuatu mencoba sesuatu ya apapun hasilnya kalian akan penasaran ya keriasnya itu akan muncul kalian nyobain lomba nyobain lomba misalnya masih kelas 10 masih fresh apa saja kalian coba kalah tapi muncul kerias ya muncul rasa penasaran kayaknya tahun depan harus coba lagi deh kayaknya nanti kalau ada lomba yang lain yang segini harus coba lagi deh gitu itu sifat dasar manusia ya memunculkan rasa penasaran begitu pun ilmu klasifikasi ini jadi sampai sini ada yang mau nanya nggak ada belum ada konsep kalau ujung-ujungnya kan kita tahu bahwa pada akhirnya orang-orang paksonomi nanti akan mempermudah kita dan kita tahu bagaimana mengetahui hubungan perkerabatan dari organisme ini bukan harus dihafal logik saja gitu berpikirnya kalau sudah disederhanakan berarti lebih mudah lebih mudah nah kemudian bagaimana tahapannya ya tahapannya kalian menemukan misalnya ada dua makhluk ya mirip mirip tapi ada yang membedakan dia gitu ya banyak lebih banyak mana miripnya atau bedanya kayak gitu kita kita tahu ya misalnya kita ambil contoh bambu kita sepemahaman bahwa bambu itu adalah monokotil bambu itu tidak bercabang ada yang pernah lihat bambu bercabang tidak bu tidak ya oke kita sepakati bahwa bambu adalah monokotil dan dia tidak bercabang itu salah satu ciri khas dari monokotil tapi nanti kalau kalian ke CTF kalian akan menemukan sejenis bambu yang bercabang nah maka kan pertanyaannya loh jadi si bambu CTF ini masuk kemana ya tetapkah dia anggota bambu atau nanti dia akan kita keluarkan dari anggota bambu nah maka indikatornya adalah kita ngamatin dulu cirinya kalian setuju tidak kalau dibilang kita dan kera itu mirip tidak bu tidak bu ibu ulang ya ibu ulang statementnya iya coba dipahami dulu kalian setuju tidak kalau dibilang kita dan kera itu mirip enggak bu jangan ini yang setuju enggak bu enggak ada yang setuju rata-rata jawab enggak nih tidak ada yang setuju tidak oke siapa tuh yang setuju akbar soleh akbar soleh iya reasonnya dong kenapa akbar setuju karena memang tidak tidak mirip tidak sama dan ciri-ciri tidak sama kira-kira juga sama bu apa kira-kira apa kira-kira beberapa hal yang membuat kita mirip dengan terap itu dari badannya terus oke 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 thank you akbar ya kayaknya kesusahan sinyal ya disana ya kalau dibilang mirip nak ya kita memang mirip ya jangan dipungkiri bahwa kita itu mirip dengan kera ya mirip ya ibu tidak bilang kita berasal dari kera nah makanya statementnya dipahami dulu kalau mirip kita banyak sekali miripnya ya enzim-enzim yang ada di tubuh kita mirip kemudian volume otak kita juga mirip dengan kera makanya kera itu kan paling gampang diajari ya nah karena polanya itu sama dengan hampir sama dengan manusia bentuk jantungnya jumlah ruang jantungnya itu sama dengan manusia mirip gitu nah jadi hewan yang paling dekat nanti hubungan kekerabatannya dengan kita ya kera oleh sebab itu makanya ilmuwan ketika dia menemukan sesuatu obat kah itu penawar racun kah itu ya contoh hewan yang nanti akan dijadikan sampel adalah kera biasanya kalau tidak kera tikus karena tikus itu miripnya dengan kita adalah daya tahan tubuhnya itu mirip jadi nyobanya kalau gak kera ke tikus ya begitu ya maka diamati dulu cirinya ciri apa yang nampak dulu pastinya yang nampak dulu nah kita sama kera mirip tidak secara struktur tubuh mirip gitu jadi awal mulanya ya satu kelompok dulu nanti makin ke dalam ke dalam oh rupanya beda oh rupanya beda rupanya beda oke kita pecah deh sudah terlalu banyak bedanya begitu jadi yang kita amati adalah cirinya kalian mungkin pernah dengar makhluk bunian pernah bu nah ada yang tahu ada yang tahu mungkin pernah baca atau penasaran dengan makhluk bunian pernah gak oh cuma tahu ya cuma tahu cuma pernah dengar mungkin ya ada makhluk bunian iya kayak manusia ya dia kayak manusia tapi dia punya kecepatan bergerak sangat cepat sekali nah nanti silahkan buka-buka artikel apakah memang benar makhluk bunian itu ada dan kalau ada dia ada di mana dia tinggal di mana apakah dia nanti sekelompok dengan kita atau beda kelompok nah jadi diamati dulu cirinya dibawa makhluknya ya dibawa diamati dibedain gitu jadi setelah kita amati ciri-cirinya baru masuk ke kelompok dia masuk kelompok mana oh ternyata si makhluk ini lebih banyak bedanya dengan manusia maka dia dikelompokkan di kelompok yang berbeda atau nanti masuk kelompok kera atau reptil atau apapun terserah nah yang jelas tahapan yang kedua adalah kemelompokan masuk kelompok mana dia baru yang terakhir dikasih nama dikasih nama kalau nanti dia masuk ke kelompok kera maka namanya pasti akan mirip-mirip dengan kera begitu ya dikasih nama supaya nama ini disepakati oleh seluruh manusia yang ada di alam semesta jadi kita gak nyebut dia meluk bunyan lagi orang Inggris pun tahu yang kita maksud apa nah kayak yang tadi ya orang Pakua pun tahu yang kita maksud apa gitu jadi nama nama latin itu ya nama latin itu adalah kesepakatan seluruh dunia gak boleh pakai bahasa Inggris mau nyebutkan jahe gak boleh pakai bahasa Inggris gak laku ya bahasanya adalah bahasa latin bahasa Yunani jadi kalau ditanya bahasa latin itu bahasa apa ya bahasa Yunani oke nah kemudian bagaimana sistemnya ya sistemnya jadi kan kalau kalau kita orang awam ya mengelompokkan sesuatu ya kita cuma ngelihat dari bentuk luarnya kemudian mungkin kalau lebih ilmiah lagi nanti kalian belajar kuliah ngambil S1 S2 S3 mulai masuk ke dalamnya mulai masuk ke sistem tubuhnya seperti apa nah itu sistem klasifikasi yang sifatnya alamiah ya alami kan alaminya begitu ya alaminya ketika kita ingin mengelompokkan kita lihat apanya cirinya ciri luarnya morfologinya ya kemudian bentuk dalam tubuhnya anatominya dan fisiologinya bagaimana sistem di tubuhnya berfungsi walaupun tipus dan kita punya daya imun yang mirip tapi pasti ada sesuatu yang berbeda ya makanya kan imun tipus gak bisa langsung dicampurkan ke manusia gak bisa pasti ada bedanya pasti badan kita menolak secara alamiah nah kalau secara buatan bagaimana kalau secara buatan cuma diamati yang bisa dilihat aja gitu laku gak sistem ini ya laku laku kan pada dasarnya yang kita lihat itu di awal-awal kan morphnya bentuk luarnya sampai akhirnya kita tahu ini kera ini manusia kenapa dari bentuk luarnya saja berbeda nah kalian tahu bahwa kera itu bisa diajari seperti manusia bahkan kalau kalian baca satu artikel itu ya kera itu sekarang diperjualbelikan sebagai apa ya objek prostitusi tahu ya atau tidak objek prostitusi gak tahu ya kalau PSK tahu ya PSK ya kalau dulu tuh ya kalau pekerja seksua apa namanya apa PSK ya pekerja seks komersil itu kan manusia ya biasanya ya kita harus membuka pola pikir ya nak kita jangan jangan menganggap itu sesuatu hal yang tabu untuk dibahas ya PSK juga manusia sama dengan kita homo sapien jadi kita mulailah untuk lebih open minded tidak merendahkan seseorang berdasarkan hal-hal yang terlihat saja gitu ya bisa saja bisa jadi PSK itu lebih baik dari kita makanya kita mulai belajar untuk menerima bahwa di dunia ini ada PSK ada banci ada waria karena mereka homo sapien sama dengan kita yang ibu mengotakan disini adalah saking banyaknya kemiripan kita dengan kera ya kera itu dijadikan PSK sekarang saking tidak beradabnya manusia ya nak saking tidak beradabnya begitu ya tega gitu ya menyiksa hewan memperlakukan mereka sedemikian lupa ya dilatih ya mereka dilatih dilatih seperti manusia bagaimana melayani dan sebagainya begitu nah itu saking miripnya ya makanya sistem klasifikasi buatan ini ya laku gitu ya dipercaya tapi kalau ditanya yang mana yang valid ya pasti kita akan memilih yang alami dong ya karena lebih detail lebih detail lebih banyak yang diamati yang terakhir adalah yang filogeni nah ini yang ibu maksud tadi mulai dibuat cabang-cabang kira-kira manusia ini miripnya dengan siapa aja ya dengan kera dengan ini dengan ini akhirnya kan nanti kalian kenal hewan vertebrata ada fish chest ada reptil ada amphibia yang terakhir kita mamalia nah jadi dilihat sejarah evolusinya berdasarkan apa ya tetap nanti orang membuat sejarah evolusi itu kan setelah diamati morfologinya setelah diamati anatominya setelah diamati sistem kerja yang ada di tubuh ada pertanyaan belum ya oke nah ini nak jadi kalau nanti mau buat riset ya pakai bahannya pohon ceri atau daun ceri kalian harus tahu ceri itu kingdomnya apa ya kemudian filmnya apa kelasnya apa ordonya apa sampai spesisnya dari mana kita tahu ini banyak di internet tinggal googling jadi gak usah pusing yang penting adalah ini ya kingdom jadi harus berurut kalian gak boleh naruh spesis di atas gak boleh kalian gak boleh taruh film lebih dulu daripada kingdom gak boleh nah kenapa ini ada film atau divisi kalau hewan nanti namanya film di bawah kingdom itu film nanti kalau tumbuhan di bawah kingdom itu adalah divisi gitu selebihnya sama kelas outdoor family genus spesis sama jadi ini urutannya kalian gak boleh balik kalau dibilang urutan berarti tidak boleh dibalik urutan berudu mana boleh cuci kaki dulu sebelum cuci muka gitu ya jadi ini adalah urutan atau tingkatan dari takson dan ini diakui oleh seluruh dunia bukan hanya di Indonesia paham ya nah jadi yang udah mulai buat judul mulai buat bab satu mulai buat bab dua nah kalian akan ketemu nih nanti kalau kalian misalnya pakai bahan biji durian ya apa durian itu kingdomnya apa lantai misalnya divisinya apa X misalnya kelasnya apa ini dan sebagainya begitu ini perlu dihafal tidak ya nanti terhafal sendiri kok kalau kalian kerjakan riset apalagi risetnya banyak direvisi gitu ya nak kalau susah mengingatnya huruf depannya huruf depannya karena menghafal itu juga ada teknik ada teknik supaya dia lebih gampang huruf depannya aja nih ibu termasuk orang yang susah menghafal ini bisa masuk biologi kok jadi gak usah ragukan kemampuan otak kita nak begitu ya nah ini yang ibu bilang tadi tata nama ilmiah tata nama ilmiah itu adalah sesuatu yang universal diyakini dipercaya diakui oleh seluruh dunia harus pakai bahasa latin nah ini yang sering muncul di soal poin yang ketiga binomial binomial nomenklatur ini tipu tipu lagi deh ibu ya binomial nomenklatur jadi dia harus dua kata kalian mau bilang durian ya kalau di riset itu harus durio zibetinus jadi kata pertama itu huruf gede nantinya itulah si genus ini kan tadi dia durio itu adalah si genus zibetinus adalah spesies jadi kata pertama itu harus huruf gede huruf kapital kata kedua harus huruf kecil nah itu akan direvisi nanti oleh guru pembimbing oleh dosen kalau kalian kuliah gak boleh nulisnya kebalik nah kemudian dia harus kalian miringkan atau kalau ditulis tangan harus digaris bawahi kenapa begitu-begitu kesepakatan para ilmuwan misalnya ini contoh ini contoh ya nah kingdomnya adalah hewan atau nanti bahasa hewan animalia bahasa biologi ya filmnya adalah kordata hewan-hewan yang punya tulang belakang nih si korda kalian mau pakai subfilm boleh tidak mau pakai subfilm juga oke nah jadi filmnya kordata kelasnya adalah mamalia ordonya karnifora hewan pengerat nah contoh ininya spesiesnya adalah kanis familiaris ini kayaknya anggota kucing-kucingan deh ya kucing-kucingan ya pokoknya yang punya taring lah yang punya taring begitu nah atau ini manusia nih lebih gampang ini homo sapien adalah nama nama ilmiah nama latin untuk manusia nah apa yang salah disini coba lihat tidak yang salah manusia bukan hewan manusia bukan hewan dari tata namanya kira-kira dari tata nama yang ibu jelasin ini ada tidak yang yang salah disini yang yaitu seharusnya huruf besar ini huruf besar nih kanis familiaris nih kan kata-kata apa itu tidak digaris bawahi oke tidak digaris bawahi atau tidak dimiringkan kan iya bu oke betul ya oke nah jadi harus teliti ini harus digaris bawah atau dimiringkan gak boleh begini tulisannya paham ya paham bu oke itu hewan ini contoh tumbuhan nih lantai banyak nanti kalian boleh googling deh ini gak perlu dihafal ya spermatopita ini segala macem gak perlu dihafal kalian mau cari nama ilmiah apa durian sudah ada di internet sudah dibuat oleh para ilmuwan gak usah pusing lagi ngasih nama ilmiah untuk durian mau nama ilmiah untuk mawar sudah dibuat sudah ada di internet tinggal cari saja yang lengkap dengan kingdomnya divisinya sampai spesisnya ada masalah kira-kira sampai sini gak ada iya gak ada ya oke nah ini nak perkembangan klasifikasi nah ini poin terakhir yang mau kita bahas hari ini jadi dulu itu ilmuwan ketika melihat bentuk luar ya kok beda ya rupanya hewan itu bisa bergerak tumbuhan itu gak bisa bergerak pindah tempat dia cuma bisa diterbang-terbangkan angin yaudah gerak-gerak tapi dia gak bisa pindah tempat gak mungkin bunga mawar yang kita tanam di depan besok pagi udah tumbuhnya di belakang gak mungkin ya karena karena plantai itu atau hewan tumbuhan itu tidak bisa pindah tempat tapi animalnya bisa pindah jadi akhirnya di awal-awal cuma kebagi jadi dua orang belum kenal jamur orang-orang belum kenal bakteri belum kenal yang orang tahu hanya tumbuhan hewan selesai bertambah tahun bertambah tahun muncul lagi loh ini makhluk apa kok gak kayak tumbuhan kok gak kayak hewan udah lah daripada pening-pening kita buat kingdom baru namanya protista jadi protista ini nak kalau ibu sering bilang ke anak-anak ini makhluk jadi-jadian ya jadi protista ini adalah kingdom yang nanti akan kebagi jadi protista mirip hewan protista mirip tumbuhan protista mirip jamur gitu jadi dia mirip tapi gak bisa dibilang hewan gak bisa dibilang tumbuhan mirip saja contohnya contohnya adalah apa ya yang paling umum amuba pernah dengar amuba pernah bu oke amuba ya jadi amuba itu kan bisa gerak tuh bisa menyelinap bisa masuk segala macam bisa bergerak makan tidur dan sebagainya tapi tubuhnya tuh gak punya jantung mulut anus paru-paru enggak enggak kayak hewan maka kan kalau dibilang ya cirinya ada enggak yang mirip hewan ada nah punya chlorophyll enggak enggak oh berarti ini bukan hewan bukan tumbuhan udah deh protista mirip hewan gitu gitu nak kira-kira jadi nanti di bab seterusnya di bab setelah keanekaragaman hayati kalian belajar virus dulu nah setelah virus kalian belajar kingdom ini semuanya yang mana yang enam ini nah karena anak SMA belajar yang ini jadi sampai bab terakhir nanti kalian akan dikenalkan dengan enam kingdom ini satu persatu secara detail jadi kalau ada yang penasaran ini malu jadi-jadian ini apa ada di bab empat nanti kita belajar kemudian muncul lagi kan nah udah udah muncul itu muncul lagi ini apa ya ini apa kok enggak kayak protista juga muncullah kelompok monera ya monera ini dulu apa ya kayak bakteri nah bakterinya masuk monera nanti bakteri itu enggak bisa dibilang protista ya enggak bisa karena dia tubuhnya itu masih sederhana sekali ya masih sederhana walaupun dia bisa bergerak dia makan juga tapi tubuhnya susunan tubuhnya tidak sama kan kita sepakat bahwa yang kita amati tubuhnya dulu enggak sama kayak protista kemudian muncul lagi lima kingdom muncul lima kingdom apa fungi jamur pergi jalan-jalan ke hutan ya para ilmuwan mungkin menemukan ini apa yang tumbuh di kayunya awalnya fungi ini dikira tumbuhan awalnya oh ini tumbuhan ini tumbuhan ternyata setelah didedah dilihat lagi di lab di bawah mikroskop si kawan ini tidak punya chlorophyll tak boleh nak syarat tumbuhan adalah chlorophyll nah makanya masuk mana ya protista enggak juga enggak juga monera enggak juga karena dia berspora beda sendiri ada sporanya lah sudahlah daripada pusing buatlah kingdom baru namanya fungi begitu jadi kalau kalian nanti tertarik dengan biologi kalian menemukan makhluk aneh yang enggak masuk ke kingdom manapun ya buat aja kingdom baru tapi ketika kalian membuat kingdom baru itu harus kalian presentasikan di depan para ilmuwan begitu baru itu sah baru itu valid baru itu diakui nah ini yang paling valid ya di buku SMA walaupun sekarang kita sebenarnya sudah tidak pakai enam kingdom nah siapa yang dipecah disini si moneranya anak SMA enggak akan ketemu lagi istilah monera nak karena monera itu nanti langsung dipecah jadi dua satu angka bakteri yang kedua adalah AU bakteri jadi ini anggota bakteri sebenarnya tapi bakterinya beda ada bakteri yang dia khas sekali dia sukanya di tempat ekstrim itulah ARKA orang bilangnya bakteri kurba sukanya di tempat yang sangat panas kalian tahu ada ikan yang bisa hidup di sumber air panas ya di suhu 200 derajat celsius ikan ya bukan bakteri ya ikan itu entah ikan apa itu ya berarti ikan itu kalau kita goreng enggak mati ada bakteri yang sukanya memang di tempat panas sekali yang enggak akan mungkin ada makhluk lain di situ itulah ARKA ARKA itu adalah bakteri-bakteri yang hidupnya di tempat ekstrim enggak ada oksigen dia bisa hidup di tempat garam yang kadar garamnya tinggi dia bisa hidup makanya dibedain nanti dari AU bakteri AU itu benar-benar sesungguhnya bakteri yang sesungguhnya itulah bakteri yang kalau ada di makanan bakteri yang ada di perut kita itu AU bakter jadi anak SMA nanti akan belajar 6 kingdom namun nah ini yang terbaru sebenarnya kalau kalian lihat nanti silahkan buka ininya ya psikologi ini ada di psikologi tidak perlu dicatat buang-buang waktu nah di psikologi ada nah jadi ini ya perkembangan dari sistem klasifikasi ini 6 kingdom ini kan sebenarnya udah lama kali anaknya waktu tahunnya 1977 ya di 1990 kita udah pake 3 domain kita ngebaginya berdasarkan domain nah 93 udah 8 kingdom 98 balik lagi ke 6 kingdom nah apa yang beda disini ya silahkan amati sendiri apa yang beda ya sudah tidak ada AU ARCA ya kemudian muncul yang baru Kromista silahkan googling nanti Kromista itu makhluk apa sampai 2015 ini yang paling baru nak 7 kingdom ya 7 kingdom jadi balik lagi rupanya si ARCA muncul lagi baterinya muncul lagi protozoanya ditambah dengan Kromista ini yang paling baru begitu tapi anak SMA masih belajarin ini apakah salah tidak tidak ya tapi ya ibu perkenalkan ini yang paling baru biar kita update dengan informasi nah ini spesies-spesies baru yang ditemukan di Indonesia ini kata tanpa paru-paru nah makanya ilmu ini berkembang terus ini kata tapi tidak ada paru-paru entah macam mana dia bernafas tidak ngerti ibu nah ini ikan tengok ikan bentuknya aneh tidak pipih dia nah ini ini apa ya ini kodok juga tapi runcing depannya setelah ini jauh berbeda dengan kodok pada umumnya nah ini belut tapi bentuk belutnya agak aneh nah ini beberapa spesies yang ditemukan 2018 baru ditemukan di Indonesia nah begitu jadi ini ilmu ini akan terus berkembang begitu ya nah di ending di akhir nah supaya kalian gampang memahami sistem klasifikasi dari makhluk nah silahkan tugasnya nanti adalah membuat mind mapping ya mind mapping mind mappingnya apa kalian disuruh buat mind map untuk klasifikasi seluruh makhluk yang enam kingdom ini kan dua kingdom nah ini masih mind map yang dua kingdom animalia dan pelantai kebagilah animalia itu aferte brata aferte brata ini kebagi lagi ini kebagi lagi ini kebagi 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 dan seterusnya ini masih dua kingdom tugas kalian membuat enam kingdom silahkan berkreasi silahkan pakai media apapun mau kertas mau diketik mau daun mau kain perca mau taplak meja ya terserah ya kalian boleh pakai media sekreatif apapun nah nanti silahkan dikirim tugasnya nanti ibu kasih tau email ibu ya di grup saja nah dikirim ke email ibu mau lihat sekreatif apa kalian foto saja kalau diketik berarti soft filenya kirim saja gitu jadi silahkan berkreasi membuat peta konsep untuk enam kingdom itu tugas kalian untuk pertemuan kali ini nah boleh begini nah ini berapa kingdom nih ya ini ini masih berapa kingdom nah boleh kayak gini boleh kayak gini boleh kayak gini ya terserah ya terserah yang penting enam kingdom itu ada bisa dipahami bisa oke nah jadi pertemuan kita selesai nak sekaligus pertemuan terakhir ya ada yang mau ditanya kira-kira sebenarnya ibu tutup saya bu ya silahkan paham bu virus itu termasuk kingdom mana bu virus oke Rivaldi ya virus itu termasuk kingdom mana virus itu tidak masuk ke dalam kingdom manapun karena dia bukan mahluk hidup tapi dia hidup paham maksud ibu ya dia bukan mahluk hidup tapi dia hidup mana buktinya dia hidup dia sudah membunuh jutaan mahluk nah maka ya jadi virus itu tidak masuk ke dalam kingdom manapun dia tidak memenuhi syarat hidup nah kalau dia kita keluarkan dari tubuh orang tubuh hewan tubuh-tubuhan dia mati alias tidak beraktifitas ya kalau istilah orang biologi apa mengkristal tidak 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 menunjukkan ciri-ciri hidup ya tidak menunjukkan racunnya tidak menunjukkan bahayanya tidak tapi ketika dia menemukan sel yang hidup covid ya coronavirus menemukan manusia masuk ke dalam hidup dia hidup maka orang biologi belajar virus tapi dia tidak masuk ke kingdom manapun bisa dipahami bisa bu oke gitu ya nak nah jadi kalau ditanya kenapa biologi belajar virus toh dia bukan mahluk tapi dia memunculkan kehidupan di tubuh mahluk gitu ya nak ya oke nah tidak menutup kemungkinan nanti kalian adalah generasi yang menemukan virus-virus baru menemukan obat untuk itu penawar dan seterusnya jadi virus bukan selamanya sesuatu yang buruk ya dia juga nanti bisa mengembangkan ilmu penyekahuan ada lagi akbar ya akbar manusia masuk kingdom mana manusia itu masuk ke animalia jadi tidak ada kingdom manusia jadi mau kita tersinggung atau tidak ya sejauh ini manusia dimasukkan oleh para ilmuwan ke kingdom hewan animalia nanti di ordo ke-16 ya vertebrata ordo ke-16 paling akhir jadi setelah ordo kera nanti ordo kita kita cuma beda di ordo ya nak cuma beda di ordo jadi belum ada kingdom baru untuk manusianya kita masuk ke animalia karena memang secara struktur morfologi fisiologi kita adalah hewan tapi ya hewan kan bukan berarti sama dengan kera gitu enggak mirip oke mirip gak kita dengan ikan mirip apanya ya kita sama-sama hewan kingdom kita sama mirip gak kita dengan kancil mirip karena kita animalia tapi sama tidak no paham ya oke kalau kalian keberatan ya silahkan nanti beradu argumen untuk membuat kingdom baru memunculkan kingdom manusia sah-sah saja itu sains silahkan kumpulkan bukti sanggahan dan sebagainya mungkin nanti kalian akan menjadi salah satu peserta di konferensi internasional kalian bisa presentasikan argumen kalian lengkap dengan data-data bahwa kan keberatan manusia dimasukkan ke dalam kingdom animalia sah-sah saja itu ya nak itu ya nak paham ya oke karena waktunya juga udah kelewatan nih ya pertemuan terakhir minta maaf ya kalau ada salah-salah minggu depan ketemu sama kuru baru semoga kita bisa segera kata muka kalian bisa segera kebedaan ya sehat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh